Mirsa berbagai peristiwa kriminal terjadi di sejumlah daerah dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Salah satunya penangkapan suami istri pelaku penipuan arisan miliaran rupiah di Sumatera Selatan. Petugas gabungan menggelar razia narkoba di tempat hiburan di Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruh pengunjung diperiksa termasuk isi saku celana, tas, hingga tempat duduk. Tes urin dilakukan pada seluruh pengunjung dengan gelagat mencurigakan, hasilnya tiga orang pengunjung diamankan ke kantor polisi. Belasan remaja terjaring razia polisi di jalan Sultan Alawuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Para remaja ini ditangkap karena kerap berkendara, ugal-ugalan, serta memakai kenalpot bising. Dua remaja di antaranya diamankan karena membawa senjata tajam. Seorang satpam di jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat menjadi korban perampokan. Korban diserang para pelaku dengan senjata tajam karena melawan saat poncelnya dirampas pelaku. Akibat penyerangan, korban luka di bagian tangan dan pundak. Sepasang suami istri menipu korban miliaran rupiah dengan modus arisan bodong di Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Mengetahui penangkapan ini, ratusan korban menggeruduk kantor polisi menuntut uang arisan dikembalikan. Kedua tersangka terancam hukuman empat tahun penjara.